Ketika kita membuka pintu di waktu pagi, kemudian ada kucing ikut di belakang kita, kemudian pas berdiri di garis pintu, tidak keluar. Kemudian dia berdiri di situ, kemudian duduk. Kemudian dia menjilat kaki depannya, kemudian dia usapkan ke mukanya. Oh itu istimewa sekali Pak. Orang yang menemukan kucing seperti itu, suruh dia berdoa, minta rezeki. Karena kucing tidak akan mengusap mukanya di waktu pagi, kecuali melekat rahmat dan pembawa rezeki itu datang kepadanya. Itu orang tua dulu pakai istilah. Karena dia mengatakan ketika mengusap mukanya, itu jarang Pak, tapi mungkin pernah. Cuma kalau orang jengkel itu, dia tendang kucingnya. Padahal itu istimewa sekali. Abu Huraira itu sebenarnya namanya kan Abdurrahman bin Sahar. Kucingnya itu ada 140. Abdurrahman bin Sahar itu punya kucing 200 lebih. Dan dia pelihara sendiri. Dan ketika Rasulullah tanya, apa yang kau berikan makan atau tidak? Maka saya berikan makan, ya Rasulullah. Saya cukupkan kebutuhan makannya, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, beritahu dia. Ketika kucingmu di waktu pagi kau membuka pintu, kemudian dia duduk pas di depan pintu, garis pintu itu. Kemudian dia mengusap mukanya, maka berdoa lah. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada. Jadi kalau orang tabungkan, biasa kita tabungkan Pak, cuma jarang. Biasa kita tabungkan itu, tapi jarang kita gunakan. Itu waktu yang paling bagus untuk berdoa.